Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan menampilkan tugas yang berupa social experiment yang dianggotakan oleh yang pertama Aidilfavarizi, yang kedua Dinda Permatasari dan yang ketiga Wila Fatiha Fafinola Nah, sebelum masuk ke videonya, saya akan menjelaskan perilaku menolong terlebih dahulu. Perilaku menolong atau helping behavior adalah setiap tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain daripada terhadap diri sendiri Selanjutnya, proses perilaku menolong. Yang pertama menyadari adanya situasi darurat. Yang kedua interpretasikan keadaan sebagai keadaan darurat. Yang ketiga mengansumsikan bahwa tanggung jawab untuk menolong. Dan yang keempat mengetahui apa yang harus dilakukan. Yang kelima, mengambil keputusan untuk menolong. Selanjutnya, faktor pendukung. Yang pertama menolong yang Anda sukai. Yang kedua, atribusi menyangkut tanggung jawab korban. Yang ketiga, model-model prososial seperti contohnya positif dari lingkungan dapat meningkatkan perilaku prososial. Dan yang keempat, motivasi integritas moral. Nah, pada video kali ini kami menggunakan materi perilaku menolong. Pada materi ini kami juga akan mengetes orang lain atas kejujuran terhadap dirinya. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati